Kampung Ternate baru lingkungan dua kecamatan Singkil Kota Manado dihebohkan kasus penikaman. Indra Mateos alias Bemo ditikam dengan senjata tajam jenis pisau tepat di perut saat keadaan tidur, tetapi pisau tersebut tidak tembus di kulit Indra Mateos alias Bemo. Diduga Bemo memiliki ilmu kebal sehingga pisau tidak mampu menembus kulit Indra Mateos alias Bemo. Saat diwawancarai Indra Mateos alias Bemo mengatakan, bahwa Bemo sedang tidur tiba-tiba laki-laki atau pelaku langsung menusuk Bemo tepat di bagian perut, tiba-tiba Bemo terbagun dari tidur, dan Bemo langsung menangkap pisau tersebut hingga bengkok. Saat Bemo mengambil kayu jenis balok, tersangka langsung melarikan diri dan terjadi kejar-kejaran di Kelurahan Ternate baru sampai di depan Mestagaroa. Beberapa warga mengatakan bahwa pelaku tersebut bertanya di mana rumah Bemo, warga yang bernama Anto berpikir itu temannya Bemo, sehingga warga mengarahkan jalan menuju rumah Bemo, tapi warga tidak tahu kalau pelaku tersebut berniat membunuh Bemo. Pelaku menggunakan kendaraan roda dua jenis motor metik bernomor polisi DB3374LN motor tersebut ditertinggal di lokasi kejadian. Dan motor tersebut disita oleh warga Ternate baru lingkungan 2 kecamatan Singkil Kota Manado. Dan Indra Mateos alias Bemo mengatakan saya mengenal pelaku tersebut, dan Bemo juga mengatakan dengan kalimat, tunggu saja kalau ketemu. Dan sampai saat ini Bemo tidak apa-apa, menurut Indra Mateos alias Bemo mengatakan bahwa ini adalah kuasa Tuhan yang maha kuasa, sehingga pisau tersebut tidak menembus kulit Indra Mateos alias Bemo. Berikut wawancaranya. Saya mentara tidak tidur? Mentara kita tidak tidur. Karena tidur ini boleh buat sini. Tidur-tidur pagi ini jadi kita tutup. Tapi muka tidak tutup baju begini. Dia tidak tidur. Nanti dia sudah tukang, so beng tutup pisau. Tapi agak bagi ini masih hilang nafas. Tak hilang nafas. Tidur-tidur sempat agak, padahal dia lari begini. Tinggi pai ini, tinggi pai kong babota. Cana bola dengan kawus hitam. Mari kita lantara masih cari nafas, hilang nafas. Kita agak bagi ini, banyak luka. Langsung balumpa ciri kita, ciri dari buik-buik, lantara mencari nafas. Langsung ngasih wompat. Coba kita ambil pisau. Tadu suka sampai muka tunak. Dia melupakan motor. Motor saya terintas. Sampai itu dia melupakan motor. Tidur. Alhamdulillah, tanya-tanya apa padahal, maka kita dapat lagi. Siang tapi anak-anak dua. pisau yang tumpul atau ngapai kuliah yang tabal. Mungkin Tuhan. Mungkin Allah kuasa. Langsung tak lipat, pisau. Di talipa, kita masih cari nafas. Lantara langsung hilang nafas, kita masih cari nafas. Sekarang lima menit, kita lari begini, kalau tak paksa membangun, ciri dari buik-buik kita. Langsung lari ke kamar, ambil pisau. Dp pisau, dia tinggal atau? Di bawah. Di bawah, di pisau. Bisi putih begini. Lari pada pisau. Bukanya, Tidak ada kenal atau anda bagaimana? Kita kenal. Kita kenal. Mereka nanti juga tembak ku dapak. Nanti juga nanti tembak ku dapak. Yang pasti nanti bagi apa kita cuma keadaan tidur. Masih cuma ada bengkong sampai pisau. Bagaimana kau nanti bagi muka kita? Nanti tembak ku dapak. Kita cuma mau tahan di motor. Kita maksudnya cuma mau cari tahu, siapa ini orang dan lihat jam. Tidak apa kita sementara tidur. Tapi anda kenal muka kan? Kita kenal. Cuma kenal muka. Mertanya tahu siapa dia? Model alih-alih. Model orang. Ambon. Ambon. Tinggi payi. Tinggi payi hitam. Jadi untuk sementara motor. Barang bukti ada. Tanda bikin apa-apa. Yang tidak lecet biar sedikit. Cuma kita cuma mau cari siapa di DP orang ini. Siapa yang suruh. Siapa yang suruh. Itu saja. Kalau sampai beberapa hari tidak ada yang mengaku motor tersebut. Kita bakar. Tambahkan ke orang yang udah tangan mili motor. Memang di sini. Kayu enggak paling ya. Cuma akur sendiri. Cuma akur sendiri. Dia turun. Cuma akur sendiri. Cuma akur sendiri. Dia turun. Dia turun dia cuma sandar bagi itu. Dia sandarnya. Sandarnya bagi ini. Itu parking ini. Dengan pancak ke jalan. Jadi pemirsa barang bukti motor disita oleh warga Ternate Baru. Untuk menjadi bukti. Dan untuk bisa mengetahui siapa pemilik motor ini. Dengan nomor DB 3374. Chandra Matos TV5.com melaporkan dari Sulawesi Utara.